Bapak Ibu yang habis berkati Kegiatan di siang hari ini adalah sebenarnya pembukaan sekolah lapang cuaca nelayan di Kota Tikal Di dalam kegiatan sekolah lapang cuaca nelayan itu kita memberikan edukasi bagaimana mempelajari cuaca Misalkan tinggi gelombang, kondisi cuaca di laut ini berguna untuk kegiatan nelayan Dan yang penting lagi BMKG itu dalam kegiatan saat ini tidak meninggalkan kearifan lokal Tapi kearifan lokal itu digabungkan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan di dalam aplikasi yang kita namakan Inawis Di dalam Inawis itu ada satu aplikasi modul di mana para nelayan ini tidak mencari ikan kemana Tapi di sana sudah ada ikannya kelihatan Nah nanti nelayan tinggal mengatur dari sini menuju ke lokasi ikan itu berapa lama dan disimulasikan Seperti itu kurang lebih Nanti sehingga dia bisa akhirnya bisa menghemat bahan bakar Bisa menghemat waktu dan meningkatkan keselamatan para nelayan Dengan adanya sekolah lapang cuaca nelayan ini sangat berwarna sekali bagi para nelayan Karena kita telah berangkat untuk meningkatkan kegiatraan para nelayan Kemudian ini tentunya para peserta dan nelayan ini perlu memperhatikan adanya aneh-aneh Dari sistem manual ke sistem teknologi Dengan teknologi dengan teknologi dengan aplikasi yang disampaikan tadi itu Kita bisa mengetahui apakah kita bisa melaut ke dalam posisi ikan dan sebagainya Itu bisa kita lihat dari pada aplikasi yang tadi disampaikan Jadi intinya bahwa komentum ini bisa dimanfaatkan oleh para nelayan Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura Download Tribun X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia